Intro Bagi para pecinta film horror ataupun thriller khususnya berhubungan dengan kultus sebuah keyakinan Mungkin sudah tidak asing lagi melihat angka kembar 3, 666 Kampilan makhluk gaib berkepala kambing berbadan manusia, pentagram, lilin dan angka 666 Sepertinya wajib disertakan di dalam film-film horror barat Dengan berbagai teori dan persepsi, angka 666 selalu dihubungkan dengan keburukan yang terjadi dan dialami oleh manusia Nah pemirsa pada episode kali ini, Spotlight telah merangkum beberapa fakta dan keunikan mengenai misteri angka 666 Apa saja misterinya? Berikut tayangannya Kemunculan angka 666 di dalam adegan film horror tentu membuat para penonton penasaran Sekaligus meyakini hubungannya dengan iblis Ada banyak teori yang mengarahkan angka 666 terhadap keburukan, malah petaka ataupun kehancuran manusia Penasaran teori apa saja yang menyelimuti angka 666 berikut paparannya Angka 666 dihubung-hubungkan dengan numerologi romawi DCL-XVI Angka 666 tersebut telah dapat mempresentasikan seluruh angka yang terdapat dalam angka romawi D500, C100, L50, X10, V5, I1 Sementara di Yunani, 666 jika disimbolkan akan dituliskan seks terbalik Cisi Sigma Di mana seks dianggap sebagai dosa berat oleh bangsa Yunani Hubungan yang lainnya adalah nama Kaisar Nero yang dalam bahasa Ibrani Yahudi ditulis dengan angka 666 Dan jika Anda ingat pelajaran kimia, ada rumus kimia C6H6Cl6 atau Hexaclorida yang adalah rumus kimia dari sebuah racun mematikan Sehingga pantaslah jika banyak menganggap 666 adalah angka setan number of the beast karena dianggap membawa keburukan bagi manusia Angka 666 juga selalu dihubungkan dengan iblis Sebuah teori mengatakan angka 666 dalam bahasa latin bisa diartikan sebagai D-I-C-L-V-X, D-I-C-L-U-X Yang terlain disimbolkan sebagai Lucifer, L-U-X-V-R-E Dalam baga bakristen, kehadiran Lucifer dijelaskan di Alkitab dalam Yesaya 12.14 Meski di Alkitab disebutkan bahwa Lucifer adalah pembawa cahaya, bintang fajar yang dijatuhkan ke bumi Lucifer adalah malaikat yang diusir oleh Tuhan dari surga karena cemburu terhadap kehadiran manusia Kehadiran Lucifer ke dunia diakini untuk memecah belah dan menjerumuskan manusia ke lembah hitam Dari pandangan modern, 666 dianggap sebagai tanda iblis karena hadir di mana-mana terutama dalam sistem kapitalis Angka 666 ternyata juga banyak hidup dalam beberapa kepercayaan Beberapa diantaranya adalah Dalam sebuah tulisan keyakinan bahai, Abdul Baha mengatakan bahwa angka 666 adalah sebuah tahun Ketika penguasa Umayya bernama Muawiyah'i yang memiliki pandangan berlawanan dengan para imam Muawiyah'i ketika menjadi kalifah pada tahun 661 setelah masehi Dikabarkan membayarkan pajak setiap orang-orang non-muslim yang dikeluarkan dari pemerintahan dan kemiliteran Sehingga angka 666 menjadi tanda sosial yang mengingatkan pada masanya Angka 666 juga dijadikan simpulan oleh para cendikiawan katolik Untuk mengatakan bahwa Kaisar Nero di masa mendatang bukanlah seorang anti-Kristus Hal ini didapatkan ketika nama Nero diejak dalam bahasa Ibrani dan menghasilkan kode atau sandi 666 Ejaan Ibrani dianggap lebih memuaskan daripada memecahkan sandi nama melalui ejaan Yunani Sedangkan dalam keyakinan Yudais Bekabala, angka 666 mewakili masa penciptaan dan penyempurnaan dunia Dunia dibuat selama 6 hari dengan 6 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah Sementara menurut penganut keyakinan Advent, hari ketujuh Angka keburukan bukan 666 merujuk pada masa depan Semesta yang mengharuskan beribadah di hari ketujuh minggu Dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan di hari minggu Akan diberikan tanda berupa angka keburukan Angka 666 ternyata juga digunakan untuk meramal atau memecahkan Di zaman Yunani dan Yahudi kuno dalam bahasa Yunani disebut dengan Isob Sefi Sementara dalam bahasa Yahudi disebut dengan Gematria Keduanya adalah sebuah kegiatan untuk memecahkan dan meramalkan kode berdasarkan huruf yang dikonversi ke dalam angka Jumlah yang dihasilkan akan merujuk kepada sebuah kata ataupun nama yang menggambarkan identitas Dan angka keburukan biasanya jatuh ke dalam 3 kategori Gematria pun digunakan untuk menghitung angka dari nama para pemimpin dunia Dengan tujuan untuk dicocokkan dengan angka keburukan 666 Gematria pun dapat meramalkan usia seseorang, tahun-tahun peristiwa, atau sejenisnya Dari tujuan bangun ruang, icon, simbol, angka 66 akan dihubungkan dengan heksagram Heksagram adalah bintang bersudut 6 dan hasil penggambungan 2 segitiga sama sisi Bagi kaum Yahudi, heksagram dikenal sebagai Megan David atau dikenal sebagai bintang Yahudi atau bintang Daud Megan David menjadi simbol Yudaisme dan identitas Yahudi yang diakui secara umum Simbol heksagram digunakan dalam bendera Israel Ada pendapat bahwa icon tersebut adalah simbol Zionis Israel yang sekarang dikabarkan bukanlah umat Nabi Musa Melainkan pasukan penyembah setan yang senantiasa menghancurkan kehidupan masyarakat dunia Dengan berbagai cara, termasuk di luar peri kemanusiaan Nah, pemirsa itulah beberapa misteri yang meliputi salah satu angka yang begitu dianggap mengandung banyak arti angka 666 Semoga informasi tadi dapat menjadi tambahan wawasan kita dalam menyikapi segala hal dan fenomena di sekitar kita